Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Waduh heboh, Denny Seregar keceplosan ungkap skenario habisi Habib Rizik Habib Rizik Syihab telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Hal ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan Kemudian para buzzer dan haters pembenci HRS juga FBI bersuara gembira Mungkin saking gembiranya, tanpa sadar ada yang membocorkan skenario untuk menghabisi HRS Sebenarnya, doi awal-awal masih berkelit untuk gak mau datang ke polisi Tapi tiba-tiba dengan perintah yang mengerikan Habisi aja kalau dia gak mau datang, kita capek nunggunya Ini perintah dari atas langsung Langsung deh ngibrit, kali ini gak main-main, nyawa taruhannya Kijau Denny Seregar di akun twitternya at Denny Seregar 7 pada hari Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Pernyataan dari Denny Seregar ini pun menjadi bumerang Kalau yang disampaikan Denny Seregar benar, maka jelas itu adalah pelanggaran institusi polisi Kalau yang disampaikan Denny Seregar tidak benar, berarti Denny Seregar telah menyebar hoax Dan kalau itu hoax terlebih menyangkut institusi polisi, sudah seharusnya Denny Seregar ditangkap Karena sebelumnya, polisi pun juga sudah menyatakan akan menangkap penyebar hoax chat WhatsApp Kapolda soal sikat Laskar FPI Bahkan, tweet keceposan Denny Seregar ini oleh sesama Bazar juga disesalkan Ini tweet goblok sih Kijau akun at DGMBX15 Kurang strategi nih Timpal akun at Erta Yustina Akhirnya, Wigrezig buka suara Bungkar, ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya Habib Rezik Shehab, Bin Hussein Shehab, LCMA Baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana penyebab terjadinya kerumunan di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat Unsur tindak pidana itu ditemukan setelah polisi melakukan rangkaian penyelidikan Dengan meneriksa sejumlah barang bukti dan juga saksi Hasilnya, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Front Pemila Islam Itu, Habib Rezik dan juga lima orang lain Sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Di tengah pandemi COVID-19 pada hari Kamis 10 Desember 2020 Ia pun dijerat dengan pasal 160 Ia pun dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang tindakan melawan aparat Pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan surat pencekalan yang dikirim ke kantor imigrasi Sehingga Habib Rezik tidak bisa keluar negeri Sebelumnya, Habib Rezik dua kali tidak memenuhi undangan polisi untuk pemeriksaan Hingga Polda Metro Jaya mengultimatum akan melakukan penjemputan paksa atau penangkapan Sayangnya, saat dimintai surat penangkapan oleh pengacar Habib Rezik Polda Metro Jaya tidak mengeluarkannya Lelah dengan pemeriksaan yang terus menyudutkannya Habib Rezik akhirnya buka suara Ia mengklarifikasi sejumlah hal Salah satunya mengelak selama ini bersembunyi dan lari dari panggilan polisi Pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi Ungkap Habib Rezik sebagaimana dikutip dari portal Jember dari unggahan Youtube Front TV pada Sabtu 12 Desember Habib Rezik menjelaskan bahwa dirinya selama ini sedang melakukan pemulihan di pesantrenya Karena selama ini, pada proses pemulihan saya lebih banyak duduk di pesantren alam, agro-kultural, marka syariat, megamendong Karena di pesantren ini udaranya sangat sejuk, asli dan segar Jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya Sekali-sekali saya turun ke petampuran, saya turun ke sentul untuk menengok anak dan cucu Begitu jelasnya Ia juga mengelak, dianggap mangkir dari panggilan Pol Damit Rejaya Karena menurut Habib Rezik, keduanya sudah saling menyempah hati sebuah komitmen Ia menjelaskan pada panggilan pertama, yakni selasa 1 Desember 2020 Dirinya tidak bisa memenuhi panggilan dari penyidik dan mengirimkan pengacara untuk bertemu dengan penyidik Melalui perantara penyidik itu, ia menyampaikan surat yang isinya minta penundaan secara resmi Penyidik pun menerima dan melakukan pengunduran, yaitu diundurkan sebagai panggilan kedua Karena masih perlu waktu tambahan untuk pemulihan Akhirnya pada panggilan kedua, Senin 7 Desember 2020 Kembali mengirimkan pengacaranya untuk bertemu dengan penyidik Ia kembali mengajukan surat permohonan dan berdasarkan keterangannya Diterima secara baik, kedua belah pihak kemudian membuat perjanjian Pada hari itu juga, yaitu di pagi hari Senin 7 Desember Ada kesepakatan antara para pengacara dan penyidik Dengan keridoan saya di mana kita sepakat bahwa saya akan datang ke Polda Metro Jaya Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Itu sudah merupakan satu komitmen Jelas habib Rezik Namun, di tengah perjanjian tersebut, secara mengejutkan Polda Metro Jaya tiba-tiba mengumumkan dirinya sebagai tersangka pada Kamis 10 Desember Tentunya saya dan para pengacara terkejut karena dalam dua panggilan sebelumnya masih berstatus sebagai saksi dan itu pun belum sempat diperiksa Rencara pemeriksaan 14 Desember, hari Senin yang akan datang ini Ungkap habib Rezik Menanggapi itu pada Jumat pagi, ia kembali mengirim pengacara ke penyidik Untuk bertemu dan menanyakan status komitmen yang dibuat sebelumnya Apakah batal atau tidak Melihat respon dari para penyidik yang kelihatannya tidak mau menunggu sampai hari Senin Dan meminta lebih cepat pengacara habib Rezik pun mengambil sikap Ia mengatakan dirinya siap dipanggil kapan saja namun harus dikeluarkan surat panggilan sebagai tersangka itu Sayangnya surat panggilan tersangka tidak kunjung dikeluarkan dan kepolisian hanya menekankan pada pengacara Supaya habib Rezik lekas datang ke Polda Metro Jaya Surat panggilan sebagai tersangka kami tidak pernah terima Tapi kelihatannya para penyidik agak keberakan untuk mengeluarkan surat tersebut Terang habib Rezik Apabila pernyataan-pernyataan habib Rezik yang mengatakan bahwa telah terjadi komunikasi yang baik Antara pengacarannya dan penyidik serta alasan ketidakhadiran habib Rezik tidak menjadi permasalahan Maka hal ini sekaligus mengungkap kebohongan Polda Metro Jaya Sebab sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengatakan alasan ketidakhadiran habib Rezik Pada panggilan pertama dianggap tidak patut dan tidak wajar karena tidak melampirkan surat keterangan dokter Terlebih pernyataan habib Rezik seolah Sudah saling sepaham dengan Polda Metro Jaya Dan tidak mengetahui bahwa akibat dari dua kali mangkir Panggilan kepolisian akan melanjutkan pada gelar perkara Agar tak lagi dianggap mangkir Akhirnya Polda Metro Jaya Oleh karena itu pada malam hari ini Saya umumkan untuk ia itu seluruh anak bangsa Insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember di pagi hari Saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya insya Allah Langkah ini diambilnya sebagai wujud komitmen untuk menjadi warga negara yang baik Patuh hukum untuk ikut melaksanakan prosedur hukum yang ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!